Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini, Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau... 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 Kau masih juga tidak percaya... Para aku... Aku mencintai, Naga. Mesin... Maafkan aku, Mesin. Mesin... 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 Serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S.T.J. Kiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul... Angkara Murka Meraja Lela. Dalam seri ke-217 ini didukung oleh para pemain. Ellie Ermawati sebagai Mesin. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu. Ryo sebagai Panji Ketawang. Dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat mencari. Selama ini aku telah meninggalkanmu. Mentelantarkanmu. Dan sekarang aku ingin menebus kesalahanku itu. Kau tidak usah khawatir, Mesin. Aku tidak akan pergi. Selamat menikmati. Ada apa, Panji? Mengapa kau sudah kembali? Dimana pamanmu? Ada, Bik. Paman masih di sana. Di hutan. Mengapa kau sudah kembali? Kasian pamanmu, Panji. Dia tidak ada yang membantu mencari kayu bakar. Saya kesal, Bik. Saya tidak mau membantu paman lagi. Mengapa begitu, Panji? Sekarang paman sering marah-marah. Paman senang menyendiri. Seperti tidak mau diganggu. Duduk saja. Kadangkala, paman duduk lama sekali di bawah pohon. Sambil melihat ke arah yang jauh. Entah apa yang dipikirkan. Kalau saya bertanya, dia malah marah. Barangkali pamanmu lelah, Panji. Pamanmu memang bekerja keras sepanjang hari. Karena itu, kau harus membantunya. Saya tidak mau, Bik. Saya takut kena marah lagi. Ya sudah. Kalau begitu, kau tunggu saja adikmu. Ya? Oh, ya. Di mana pamanmu sekarang? Di sebelah mana dia mencari kayu bakar? Di sana, Bik. Di lereng sana. Di dekat pohon asam. Baiklah. Biarlah aku yang akan membantu pamanmu. Kau tunggu adikmu sebentar, ya? Ya, Bik. Tapi jangan lama-lama. Tidak. Tidak lama, kok. Pribadi. Kau kerjakan di tempat ini. Dia kemendang. Lihat. Lihat orang-orang itu. Mereka semuanya sibuk. Mereka rela meninggalkan desa kelahiran. Untuk memperjuangkan cita-cita dan kepentingan rakyat banyak. Mereka mampu memutuskan belenggu kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit dan picik. Tapi bagaimana dengan dirimu, hai Kamandano? Kau masih juga bercokol di tempat ini. Lehermu terlalu kaku untuk menengok ke tempat yang lain. Kau tidak akan pernah bisa berkembang. Kau tidak berpikiran maju. Jiwamu kerdil. Wawasanmu sempit. Dan suatu saat nanti kau akan merasa hidupmu sia-sia. Hidupmu tak ada artinya. Apakah semua pohon ini akan kau terbangkakan? Kita sudah terlalu banyak mempunyai persediaan kayu bakar. Oh, ah. Oh, mesin. Mengapa kau kemari? Aku ingin melihat apa yang kau lakukan di sini, Kakak. Aku sedang menebang pohon untuk persediaan kayu bakar. Kayu ini sangat keras. Dia sangat baik untuk membuat api. Kulihat kau bekerja sambil marah-marah. Ada apa, Kakak? Terus terang saja. Tidak. Tidak. Tidak ada apa-apa. Ayolah, mesin. Bantulah aku membenahi kayu-kayu bakar ini. Tapi kalau tubuhmu masih belum kuat, tidak usah. Biar aku yang akan mengerjakannya sendiri. Tunggu, Kakak. Ada yang ingin kukatakan padamu. Soal apa? Aku ingin kepastianmu. Kepastian tentang apa? Apa kau masih ingin pergi ke Majapahit? Ah, sudah lah. Lupakan saja soal itu. Aku tidak pernah memikirkannya lagi. Kakak, kalau misalnya kau masih mempunyai keinginan pergi ke Majapahit, pergilah. Aku tidak melarangmu. Pergilah, Kakak. Tidak, mesin. Aku tidak akan pergi. Tapi, bukankah kau sudah tahu bahwa aku membatalkannya? Mengapa harus dibatalkan? Pergilah kalau memang kau harus pergi. Aku bersungguh-sungguh, Kakak. Bukan apa-apa. Menurut pendapatku, seorang laki-laki harus mempunyai pandangan yang luas. Kalau memang sekarang ini Majapahit memanggilmu untuk berjuang, perangkat batakan. Aku tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Mesin. Pergilah, Kakak. Ikutilah jejak orang-orang itu. Jangan mengurung dirimu di tempat ini. Kau harus berpikiran maju. Kau harus berkembang. Pribadimu harus berkembang. Kau... Kau bersungguh-sungguh, mesin. Iya. Aku bersungguh-sungguh. Tapi sebelum pergi, sebaiknya kita bicarakan dulu soal ini. Marilah, kita bicarakan segala sesuatunya. Marilah kita renungkan bersama. Kakak. Aku tidak ingin kau pergi untuk melarikan diri Tidak, Mesir Aku tidak ingin melarikan diri lagi Aku sudah lelah Dan melarikan diri tidak menyelesaikan masalah Lari bukanlah jalan keluar Lalu, kenapa kau ingin kemaja pahit? Aku ingin kemaja pahit Karena disana aku lihat banyak orang-orang bekerja keras Dulu aku pernah bertemu dengan Gusti Ranggalawi Kemudian aku diajak kemaja pahit Dan dibawa menghadap Gusti Sanggramawi Jaya di rumah kediamannya Ya, sewaktu masih menjadi seorang gelandangan Aku pernah mendengar orang-orang membicarakan Gusti Sanggramawi Jaya Rupanya beliau cukup dikenal di negeri ini Ya, beliau adalah Putra Diyah Lembutal Beliau adalah juga Putra Mantu Almarhum Sang Prabu Kertanegara Raja Singasari yang terakhir Memang Beliau bukan hanya dikenal di negeri ini Tapi juga dicintai rakyatnya Apakah beliau bermusuhan dengan pemerintah kediri? Pemerintah kediri sekarang ini dibawah pimpinan Sang Prabu Jaya Katuang Jaya Katuang adalah raja dari gelang-gelang yang memberontak terhadap pemerintah Singasari Dalam pemberontakan itu Singasari jatuh Dan Gusti Sanggramawi Jaya menjadi pelayan bersama orang-orangnya Lalu, mengapa Gusti Sanggramawi Jaya sekarang bisa tinggal di Majapahit, Kakak? Barangkali hal ini menyangkut kekerabatan istana Konon kabarnya Sang Prabu Jaya Katuang telah mengampuni Gusti Sanggramawi Jaya Dan memberikan hutan tarik sebagai tempat tinggal beliau Dan hutan tarik itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah desa Yang semakin hari semakin bertambah ramai Orang-orang berdatangan ke Majapahit Bermukim disana Dan bergabung bersama Gusti Sanggramawi Jaya Iya Semenjak terakhir kalinya aku mengunjungi Majapahit Aku dapat merasakan ada sebuah kekuatan raksasa mulai tumbuh disana Kukira akan terjadi perubahan besar-besaran di negeri ini Perubahan itu Memang tidak berlangsung secara menyolok Tapi yang jelas Perubahan itu sudah dimulai dari sekarang Nah Misin Itulah sebabnya mengapa aku ingin pergi ke Majapahit Apakah kau sudah tahu pasti Apa yang akan kau kerjakan di Majapahit kakak? Gusti Ranggalawe Pernah menawarkan suatu pekerjaan padaku Demikian pula Gusti Sanggramawi Jaya Tapi karena waktu itu pikiranku sedang kacau Aku terpaksa menolak tawaran beliau Kalau begitu Kau tidak perlu menimbang-nimbang lagi Sebaiknya kau terima tawaran itu sekarang Kau bisa berbuat banyak untuk negerimu Dengan menerima tawaran beliau Aku juga berpikir begitu Aku ingin berbuat sesuatu untuk negeriku Aku tidak mau terus menerus tinggal di tempat terpencil ini Mengurung diri untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit Tanpa mau tahu apa yang sedang terjadi di tanah Jawa ini Baiklah kakak Berangkatlah Pergilah ke Majapahit Aku tidak akan menghalang-halangimu lagi Aku rela melepaskan kepertihanmu kakak Terima kasih Besin Terima kasih atas pengertianmu yang besar Tapi kau tidak usah khawatir Pada saat-saat tertentu Aku akan kembali menengok kalian Kalau kau sudah menjalankan tugas-tugasmu di Majapahit dengan baik Tentu saja tidak ada jeleknya kau menengok kami Terima kasih atas pengertianmu Aria Kamandanu merasa lega Karena akhirnya Meisin tidak keberatan dia pergi ke Majapahit Pagi harinya Aria Kamandanu mengadakan persiapan untuk berangkat Meisin sibuk menyiapkan perbekalan untuk suaminya di jalan Matahari telah agak tinggi Ketika Aria Kamandanu menuntun kudanya Kok Paman pergi lagi Bi Katanya Paman sudah berjanji tidak akan pergi lagi Paman harus pergi Panji Paman tidak bisa terus menerus tinggal bersama kita disini Kapan Paman akan kembali lagi Kalau urusan Paman sudah selesai Tentulah Paman akan kembali lagi Kau tidak boleh nakal Panji Kau harus membantu Bibi Mesin bekerja Jangan bermalas-malasan Nanti kalau Paman kembali Dan ternyata kau bermalas-malasan Kupingmu akan Paman cewer Kata Bibi Paman bawa ke Majapahit ya Iya Paman akan pergi ke Majapahit Aria Kamandanu lalu menciumi kepala Panji ketawang Dengan penuh kasih sayang Mata bocah kecil itu Melihat pamannya yang sudah siang Dira Bocah kecil itu memang pantas untuk dikasihani Maisin nampak sedih Ketika melihat Aria Kamandanu masih juga belum bergerak Dia semakin erat mendekat ayuan Dira dalam gendongannya Aria Kamandanu sudah akan bergerak Ketika tiba-tiba dia teringat kata-kata Aria Dwi Bangga Kata-kata itu sangat tajam Dan kata-kata itu sekarang mengiang-miang di telinganya Aria Kamandanu Kau memang ditakdirkan mempunyai nasib yang sial Kau laki-laki sial Laki-laki paling malang yang pernah ku kenal selama ini Kau sudah bersusah payah menanam pohon Merawatnya dengan tekun Dan setelah pohon itu berbuah Akulah yang memetik buahnya Akulah yang menikmati buahnya Dan apa yang kau dapatkan Kamandanu Apa yang kau peroleh dari susah payahmu itu Aria Kamandanu terkejut Tangis ayuan Dira membuat lamunannya seketika menjadi buyar Kemudian perlahan-lahan Dia mendekati Maisin Menjamah ayuan Dira Dan menciumi wajahnya berkali-kali Terima kasih kakak Terima kasih Nah Aku pergi dulu Aku berangkat Maisin Paman berangkat ya panci Paman Jangan lama-lama perginya Paman harus segera kembali lagi Paman 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 Maisin dan panci ketawang Untuk sesaat lamanya masih berdiri didepan gubuknya Mereka terus mengawasi area Kamandanu Yang mengendarai kudanya menuruni lereng bukit Maisin merasa bahagia sekali Dia terharu melihat area Kamandanu menciumi wajah ayuan Dira Setelah kuda yang ditunggangi area kamandanu lenyap di galokan bukit Meisin mengkandeng panci ketawang memasukinya Meisin terlena juga Sementara itu suasana di sekitar lereng gunung Arjuna semakin bertambah sepi Jemaah kami setiap hari Kebanggaan Madura 10, 33, kalimatam Terima kasih telah menonton Arya kamandanu terus berkuda menuruni lereng gunung Arjuna Menjelang tengah hari dia sudah sampai di kaki gunung yang berbukit-bukit Matahari bersinar dengan terang Daun-daun pohon berkukuran tersapu angin yang mengalir turun dengan deras dari arah puncak gunung Anjasmara Arya kamandanu terus memaju kudanya dan kemudian menghentikannya di sebuah kaki bukit kecil Rupanya Meisin takut aku pergi ke Majapahe Hanya karena untuk melarikan diri dari kekecewaan Dan aku masih menyangkalnya Benarkah aku sudah mempunyai tujuan yang pasti dan mantap dengan kepergianku ini? Aku tidak tahu apa-apa tentang seluk beluk sebuah negara Aku tidak tahu apa itu perjuangan membangun masyarakat dan tatanan hidup baru Aku juga tidak tahu persis apa sebenarnya yang tengah berkecamuk di negeri ini Selama ini Aku tidak pernah merasa berkepentingan dengan semuanya itu Aku tidak pernah ingin tahu apa yang telah dilakukan Jaya Katuang Aku tidak pernah ambil pusing dengan urusan-urusan pemerintahan Selama ini aku hanya disibukkan dengan urusan-urusan pribadiku sendiri Lalu apa sebenarnya tujuanku pergi ke Majapahe Untuk apa aku harus bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya? Apakah jalan ini menuju ke pedukuhan Majapahe Apakah tuan-tuan bermaksud pergi ke Majapahe? Ah benar tuan Kami semua bermaksud pergi ke Dukuh Majapahe Sudah tiga hari lamanya kami dalam perjalanan Ya kami takut tersesat tuan Tuan-tuan tidak tersesat Jalan ini memang menuju ke Dukuh Majapahe Ah terima kasih tuan Tunggu kakakmu Tunggu dulu Kita jangan langsung mempercayai kata-kata orang ini Belum tentu keterangannya itu benar Bisa saja dia justru ingin membuat kita semua tersesat jalan Sedikit curiga ada baiknya tuan Tapi saya kira kecurigaan tuan tidak cukup beralasan Siapa tuan ini sebenarnya? Dan mau kemana tujuan perjalanan tuan? Saya pun ingin pergi ke Majapahe Kita mempunyai tujuan yang sama Untuk apa tuan pergi ke Majapahe? Saya kira keperluan saya tidak jauh berbeda dengan tuan-tuan sekalian Kami tidak bisa percaya begitu saja Bisa saja tuan adalah mata-mata Maaf tuan Saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang tugas dan pekerjaan seorang mata-mata Apakah tuan tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini? Maaf Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan tuan Maksud kami Bagaimana pendapat tuan tentang pemerintah kediri? Saya sama sekali tidak tahu menahu soal pemerintahan Selama ini saya tidak pernah menaruh minat pada soal-soal pemerintahan Saya bukan orang pemerintah Kalau tuan menanyakan pendapat saya tentang pemerintah kediri Saya terpaksa tidak bisa memberikan pendapat saya Saya tidak mempunyai pendapat apa-apa Orang ini menurunkan sekali kakam Aneh sekali Tuhan sama sekali tidak tahu menahu soal pemerintah kediri Tetapi Mengapa tuan pergi ke Majapahe? Apa hubungan antara pemerintah kediri dan Majapahe? Tuhan Jangan membuat kepala kami menjadi pusing Terus terang saja tuan ini sebenarnya siapa Saya hanyalah seorang rakyat jelata Seperti tuan-tuan sekalian Oh Kalau tuan rakyat jelata Tuhan pasti tidak menyukai pemerintahan kediri bukan? Mengapa saya harus tidak menyukai pemerintahan kediri? Ya Kami semua tidak menyukai pemerintahan kediri Hampir seluruh warga desa yang ada di negeri ini Tidak menyukai pemerintahan kediri Pemerintah kediri sewenang-wenang Pemerintah kediri tidak mampu membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya Pemerintah kediri hanya untuk segolongan orang-orang tertentu saja Maaf Sudah saya katakan Bahwa saya tidak tahu menau soal-soal pemerintahan Saya hanyalah seorang rakyat biasa Agak tuan sungguh-sungguh menceritakan Bukankah begitu kakang? Sebaiknya orang ini kita tangkap saja Kemudian kita serahkan pada kusi Sanggrama Wijaya di desa Majapahit Hup Salah mencurigakan kami Karena itu tuan harus kami tangkap Kalau begitu kemauan tuan Silahkan Tapi saya tidak akan tinggal diam Tuhan melawan ataupun tidak tetap kami akan tangkap Tunggu Tunggu dulu Hentikan Orang ini rupanya mempunyai ilmu kanduragan Kakak Jangan-jangan dia seorang prajurit kediri yang menyamar Tunggu dulu kataku Apakah benar tuan bermaksud ke Duku Majapahit? Tuhan boleh percaya Boleh tidak Tapi saya memang bermaksud pergi ke Duku Majapahit Kalau tuan-tuan tidak percaya pada saya Silahkan mencari jalan sendiri Tapi kalau tuan-tuan mau percaya pada kata-kata saya Marilah kita berangkat ke Majapahit bersama-sama Hup Kalau kita terus berkuda sekarang ini tanpa istirahat Besok menjelang pagi baru akan tiba di Duku Majapahit Terserah pada tuan-tuan sekalian Nah Saya berangkat dulu Sepertinya kita bisa percaya pada kata-katanya Mungkin dia benar-benar ingin pergi ke Majapahit Tapi anehnya Mengapa dia berangkat sendirian saja? Sebaiknya kita ikuti saja dari belakang Kakak Ya Kita ikuti saja dia dari belakang Ayo Kita teruskan perjalanan Ya 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 Terima kasih. 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 Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahin. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose dan Ellie Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Jab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul... Angkara Murka Meraja Lela Dalam seri ke-219 ini didukung oleh para pemain. Rusli sebagai Ranggalawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Doro sebagai Rawuridan, Heris Tioro sebagai Diasang Ramawijaya, dan Asdi Suhasdra pembawa cerita selamat Ramawijaya. Lembu Sora memperingatkan agar Ranggalawe jangan membuat keresahan di antara teman sendiri. Ranggalawe merasa sangat gembira melihat kehadiran Arya Kamandanu. Arya Kamandanu pun merasa lega karena kehadirannya disambut dengan ramah. Akhirnya kau datang juga ke Majapahit Kamandanu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Hamba dalam keadaan baik-baik saja, Gusti. Hamba datang untuk memenuhi tawaran Gusti Ranggalawe. Tapi hamba tidak tahu, apakah sekarang tawaran itu masih berlaku? Bukankah aku sudah berkata padamu, Kamandanu? Kapan saja kau mau merubah pendirianmu dan mau datang ke Majapahit untuk bergabung bersama kami? Silahkan. Pintu rumah kami akan selalu terbuka untukmu, Kamandanu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas penghormatan ini. Kau pantas menerimanya, Kamandanu. Ya, Gusti. Tadi kau berkata bahwa kau datang tidak sendirian. Mana teman-temanmu yang lain? Sebenarnya mereka bukan teman-teman hamba, Gusti. Kami bertemu di tengah jalan. Kemudian hamba berangkat lebih dulu ke Majapahit. Entahlah sekarang di mana mereka. Tapi kemungkinan besar mereka menyusul kemari, Gusti. Jadi kau belum mengenal mereka? Belum, Gusti. Nampaknya mereka berasal dari daerah-daerah yang jauh. Ada apa, Rauri dan... Ampun, Gusti Lumbosera. Ada orang-orang berkuda menuju keperdukuan Majapahit. Mereka sekarang ditahan Kakang Rapodang di perbatasan. Semuanya ada 12 orang, Gusti. Apa maksud kedatangan mereka? Kalian tidak bertanya? Mereka semuanya ingin menghadap Gusti Sangrama Wijaya. Nampaknya mereka juga ingin bergabung dengan Majapahit, Gusti. Kalau begitu, aku akan melihatnya. Nah, Kamandanu. Kau bicara dulu dengan Ranggalawi. Aku akan melihat orang-orang itu. Ya, Gusti. Silahkan. Aku pergi dulu, Ranggalawi. Saja yang kau kerjakan selama ini, Kamandanu. Selama ini, boleh dikata... ...hamba tidak pernah mengerjakan apa-apa, Gusti. Hamba hanya disibukan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit. Kau mempunyai kemampuan, Kamandanu. Dan kupikir kemampuan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Majapahit membutuhkan orang-orang seperti dirimu, Kamandanu. Ya, Gusti. Mudah-mudahan saja hamba dapat menyumbangkan apa yang hamba miliki. Untuk suatu tujuan yang lebih luhur. Kalau aku boleh tahu, Kamandanu. Apa yang membuatmu menerima tawaranku ini? Aku tahu. Kau mempunyai pendirian yang kokoh. Tapi tiba-tiba saja kau merubah pendirianmu itu. Apa sebabnya? Apakah kau mempunyai alasan-alasan tertentu, Kamandanu? Ah, hamba mendengar. Banyak orang-orang membicarakan tentang Majapahit, Gusti Ranggalawi. Dan beberapa kali hamba melihat orang-orang berduyun-duyun pergi ke pedukuhan ini. Mereka datang dengan maksud dan tujuan yang sama. Ialah ingin bergabung bersama Gusti Sanggrama Wijaya. Dan nampaknya mereka sudah siap untuk berjuang. Mereka siap untuk melupakan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan anak istrinya. Meninggalkan sanak keluarganya. Untuk ikut berjuang membangun suatu tatanan masyarakat baru. Nah, hal inilah yang membuat hati hamba sangat terharu, Gusti. Hamba merasa malu pada diri hamba sendiri. Selama ini hamba terbelenggu masalah-masalah pribadi yang sempit. Hamba seperti memucilkan diri sendiri. Tidak mau melihat kenyataan yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, hamba segera memutuskan untuk merubah sikap dan pendirian hamba, Gusti. Iya, iya. Syukurlah, Kamandanu. Keputusanmu itu sangat tepat sekali. Memang tidak sepantasnya seorang mengucilkan dirinya sendiri. Kamandanu. Kukira kau sudah lelah sekali. Sebaiknya malam ini kau istirahat di sini saja. Besok pagi kau akan kubawa menghadap Gusti Sang Ramawijaya. Terima kasih telah menonton. Kami sangat gembira mendengar keputusanmu, Kamandanu. Mudah-mudahan saja kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, Gusti. Mudah-mudahan saja hamba dapat mengabdikan diri hamba dengan sepenuh hati. Kau bisa menyumbangkan apa yang kau miliki untuk membangun desa ini, Kamandanu. Gusti Sang Rama Wijaya tengah merencanakan sesuatu yang besar. Dan kau bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Wah, hamba ini orang bodoh, Gusti. Hamba orang dusun. Hamba masih perlu dibimbing. Kau tidak perlu merendah seperti itu, Kamandanu. Kami pun orang-orang desa. Karena kami pun tinggal di desa. Dan sebenarnya apa bedanya orang desa dan orang kota? Semuanya juga manusia biasa, Kamandanu. Semuanya memiliki kelemahan ataupun kelebihan. Janganlah terlalu membesar-besarkan persoalan kasta. Kasta hanyalah pengelompokan manusia dalam susunan tata masyarakat. Tapi pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu di depanku, kau jangan terlalu merendah. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Kamandanu? Iya, Gusti. Hamba tahu. Nah, mulai sekarang. Bersikaplah biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu resmi. Oh iya, Kamandanu. Kudengar kau mempunyai ilmu kanuragan. Apa benar begitu? Hamba memang pernah belajar ilmu kanuragan, Gusti. Tapi hamba hanya tahu sedikit saja. Kau mau kuuji? Hamba tidak berani menolak perintah Gusti Sanggrama Wijaya. Aku mempunyai rencana atas dirimu, Kamandanu. Kalau memang kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi, kau akan kutunjuk menjadi pelatih kanuragan calon-calon prajurit Majepait. Tapi sebelumnya aku akan melihat dulu sampai sejauh mana kemampuanmu. Kakang Ranggalawi? Iya, Gusti. Bawalah area Kamandanu ke halaman. Coba. Ajaklah dia memainkan beberapa jurus. Baik, Gusti. Arya Kamandanu mengikuti Ranggalawi meninggalkan serambi rumah kediaman Diyah Sanggrama Wijaya. Mereka melangkah ke halaman depan. Tak lama kemudian, Diyah Sanggrama Wijaya menyusul. Mereka bertiga sekarang sudah berdiri di tengah-tengah halaman. Kamandanu. Iya, Gusti. Apakah kau sudah siap untuk diuji kemampuanmu? Ambon, Gusti. Hamba sudah siap. Kakang Ranggalawi, silakan. Iya, Gusti. Nah, Kamandanu. Marilah kita mainkan beberapa jurus. Agar Gusti Sanggrama Wijaya bisa melihat apa yang kau miliki sebagai seorang pendekar Kamandanu. Ampun, Gusti Ranggalawi. Hanya sekedar menjalankan perintah. Tidak apa-apa. Kau harus bertarung secara sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ini bukan barang permainan, Kamandanu. Kau akan diberi pangkat dalam ketentaraan oleh Gusti Sanggrama Wijaya. Karena itu kau harus menunjukkan kesungguhanmu. Kau tidak perlu sungkan-sungkan kepada aku, Kamandanu. Baiklah, Gusti. Hamba sudah siap. Hati-hati, Kamandanu. Aku bukan sedang main-main ini. Aku akan bersungguh-sungguh menyerangmu. Aku melihat kau ragu-ragu, Kamandanu. Sudah kukatakan jangan sungkan-sungkan. Kita harus bertarung bersungguh-sungguh, Kamandanu. Nah, bersiaplah, Kamandanu. Terima kasih. Semua Arya Kamandanu melayani serangan-serangan Rangka Lawi. Hanya dengan ilmu kanuraga naga puspa tahap pertama. Dia memang masih nampak ragu-ragu dan timbang untuk menghadapi Rangka Lawi. Dia masih merasa sungguh. Tapi serangan Rangka Lawi tiba-tiba berubah menjadi sangat kenjar. Rangka Lawi, bekas senopati perang kerajaan Singasari itu, menyerangnya habis-habisan. Dia terus merangsat. Jurus-jurusnya menjadi semakin berbahaya. Serangannya datang silih berganti bagaikan aliran ke lombang lautan. Akhirnya Arya Kamandanu tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia terpaksa mengeluarkan Aji Saipi Angin untuk melambari jurus-juruskan uragan naga puspa tahap kedua. Hmm, memang benar apa yang dikatakan Kakang Rangka Lawi. Pemuda ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan agaknya, dia juga mempunyai Aji Saipi Angin yang mengadai. Iya, bagus. Bagus. Sekarang aku semakin bertambah yakin. Aku tidak ragu-ragu lagi. Hmm, pemuda ini sangat tepat. Menjadi pelatih olahkan uragan calon-calon prajurit Majapahit. Iya, cukup Kakang. Cukup Kakang Rangka Lawi. Bagaimana Gusti? Bukankah dia mempunyai kemampuan yang cukup memadai, Gusti? Iya. Aku sudah bisa melihat sendiri sekarang. Kau memang hebat, Kamandano. Ampun, Gusti. Hamba sebenarnya masih kurang berpengalaman. Kalau pertarungan ini tadi diteruskan, Gusti. Belum tentu aku bisa mengalahkannya. Aku belum tentu bisa mengalahkanmu, Kamandano. Oh, Gusti Rangka Lawi sebenarnya masih jauh lebih berpengalaman. Hamba kira, Hamba tidak akan mampu bertahan lebih dari 20 jurus lagi. Kalau pertarungan ini tadi diteruskan. Kau jangan menghina aku, Kamandano. Ampun, Gusti. Hamba mengatakan yang sebenarnya. Hamba bukan bermaksud menghina ataupun merendahkan Gusti Rangka Lawi. Baiklah. Mulai sekarang, kau sudah mulai bisa bekerja di Majapahit, Kamandano. Besok aku akan memberitahu Paman Lembusora, Kakang Kebu Anabrang, Kakang Banyak Kapu, dan yang lain-lain lagi. Barangkali besok pagi kau sudah bisa diresmikan menjadi seorang pelatih di Mukanuragan. Dan kau akan kuberi pangkat Rekrian Rangka. Nah, dengar, Kamandano. Kau akan diberi pangkat. Yani, Rekrian Rangka. Dan dengan pangkatmu itu, kau akan mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, Kamandano. Iya. Untuk sementara ini, kau akanku beri kepercayaan melatih 200 orang calon prajurit Majapahit. Dan nanti, kalau kita sudah membentuk pasukan, kau akan membawahi paling tidak seribu orang prajurit, Kamandano. Oh, Gusti. Terima kasih atas anugerah ini. Hamba berjanji tidak akan menyianyikannya. Dan hamba berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas anugerah. Wah, Paman Lembusora. Paman harus memberi selamat pada area Kamandano, Paman. Sekarang ini dia sudah diterima secara resmi sebagai pelatih olahkan uragan. Gusti Sangramawijaya sendiri yang memutuskannya. Bagus. Bagus sekali. Aku mengucapkan selamat padamu, Kamandano. Ah, terima kasih, Gusti Lembusora. Semua ini berkat pertolongan Gusti Ranggalawi dan Gusti Lembusora. Juga berkat kemurahan hati Gusti Sangramawijaya. Dia akan diberi pangkat rekyan Rangga Paman Lembusora. Saya kira, keputusan Gusti Sangramawijaya itu tidak berlebihan. Tapi kau harus berhati-hati, Kamandano. Kau jangan silau oleh pangkat. Sebab pangkat akan membuat kedudukan seseorang sangat menentukan. Tapi kalau orang itu lengah dan tidak waspada, kalau dia menjadi silau oleh pangkatnya sendiri, hal itu justru bisa menjerumuskannya ke tempat yang paling hingga. Terima kasih, Gusti Lembusora. Hamba akan menuruti segala nasihat dan kata-kata Gusti Lembusora. Mudah-mudahan saja, hamba selalu diberi kesadaran. Hamba akan berusaha untuk tidak lengah dan silau oleh pangkat. Dan hamba berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Mengabdi pada pedukuhan majapahit ini. Tapi, sebenarnya, masih ada yang terasa mengganggu ketenangan hamba. Apa maksudmu, Kamandano? Kukira sekarang ini kau sudah tidak mempunyai persoalan lagi, Kamandano. Kau tinggal bekerja. Dan besok pagi kau sudah bisa mulai bekerja. Apa lagi? Sebenarnya, hamba masih belum yakin langkah-langkah hamba sendiri. Mengapa kau bisa belum yakin? Kalau sekarang ini kau bekerja di majapahit, artinya kau harus ikut berjuang bersama kami. Kau harus mendukung rencana besar Gusti Sangramawijaya. Ya, ya, Kamandano. Bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Itu artinya berjuang. Apakah itu belum cukup jelas bagimu? Hamba tahu, Gusti. Hamba tahu bahwa hamba harus berjuang. Tapi berjuang untuk apa? Selama ini hamba tidak pernah memikirkan hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan. Hamba juga berita tentang hal-hal yang bersifat kenegaraan ataupun pemerintahan. Hamba tidak pernah berhubungan dengan rencana-rencana yang besar. Ya, cukup, Kamandano. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Memang, perjuangan untuk meraih cita-cita yang besar dibutuhkan azas atau dasar. Dasar atau azas inilah yang nanti akan digunakan orang untuk tempat berpijak. Nah, Kamandano. Dasar perjuangan itulah yang sekarang kau butuhkan. Sebelum harus menyiapkan umpak untuk menyangga tiang. Membangun sebuah rumah tanpa memperhatikan dasar-dasarnya akan sangat membahayakan penghuni-nya. Rumah seperti itu tidak akan tahan goncangan. Sekali terkena angin ribut atau gempa bumi, rumah itu pasti akan hancur berantakan. Nah, Kamandano. Sekarang ini yang penting bagimu harus mempunyai dasar-dasar itu. Dasar-dasar di mana kau akan meletakkan sikap dan perjuanganmu. Kau paham apa yang kau maksudkan? Ya, Gusti. Sepertinya hamba cukup memahami apa yang Gusti Lembusora maksudkan. Tapi hamba pernah mendengar. Bahwa Gusti Sanggrama Wijaya mempunyai rencana yang besar. Apakah Gusti Lembusora tidak keberatan menjelaskan hal itu pada hamba? Rencana beliau itu sebenarnya merupakan rencana rahasia. Rencana ini tidak boleh bocor kemana-mana. Tapi karena kau akan menjadi salah seorang pemimpin di Majapahit. Tidak ada buruknya jika kau mengetahui rencana itu. Ah, begini Kamandano. Kau pasti tahu siapa Gusti Sanggrama Wijaya itu. Beliau adalah putra mantu almarhum Sang Prabu Kertanegara. Hanya itulah yang hamba ketahui. Beliau adalah salah seorang pangeran singasari. Iya. Kukira itu sudah cukup. Beliau adalah salah seorang pangeran singasari. Kau pun pasti pernah mendengar... Bahwa beliau pernah menjadi pelarian ketika Jaya Katuang memberontak bersama tentara gelang-gelang. Iya Gusti. Hamba pernah mendengar berita itu. Pemberontakan Jaya Katuang itu ternyata berhasil dengan gemilang. Singasari runtuh dan Jaya Katuang berhasil merebut kekuasaan. Dan sampai sekarang ini, kekuasaan itu masih digenggam erat oleh Jaya Katuang yang duduk diatasinya sana kerajaan Kediri atau Panjalo. Ketahuilah Kamandano. Raja, kekuasaan, wilayah kekuasaan, pemerintahan dan rakyat dalam ilmu ketatanegaraan disebut panca tunggal kerama. Panca artinya lima, tunggal artinya satu, dan kerama artinya perkawinan atau persekutuan. Nah, jika kelima unsur itu tadi dilebur menjadi satu, maka akan terucutlah bangunan sebuah negeri. Jadi sebuah negeri harus mempunyai seorang raja. Dan raja itulah yang menggenggam mutla kekuasaan di kedua belah tangannya. Tapi kekuasaan itu ada batasnya. Dan batas-batas kekuasaan itu disebut wilayah kekuasaan. Kerajaan Kediri sekarang ini misalnya, mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas. Hampir seluruh bagian timur Pulau Jawa ini menjadi wilayah kekuasaannya. Mulai dari Pantai Tuban, terus ke timur sampai ke Surabaya, terus menyisir Pantai Utara Pulau Jawa, terus memutari Pantai Bagian Timur sampai ke Kadipaten Belambangan. Dan hampir seluruh bagian dari Pantai-Pantai Selatan merupakan daerah kekuasaan Prabu Jaya Katwang. Tapi seorang raja tidak bisa bekerja sendirian saja. Dia harus memilih orang-orang yang tepat untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai raja. Karena itu, dia perlu membentuk sebuah pemerintahan. Nah, di dalam roda pemerintahan yang senantiasa berputar itulah, sang raja dengan dibantu orang-orang kepercayaannya, bekerja untuk menunaikan tugas-tugas mulia. Tugas apakah gerangan? Apakah sasaran akhir dari tugas-tugas seorang raja? Tidak lain dan tidak bukan adalah rakyatnya sendiri. Dia harus bekerja untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kalau ada seorang raja yang bekerja bukan untuk membuat rakyatnya sejahtera, melainkan untuk kepentingan kelompoknya saja, itu namanya dia telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dan raja seperti itu, biasanya tidak akan tahan lama. Raja seperti itu harus segera diturunkan dari atas tahtahnya. Bukankah begitu, Paman Lembusora? Kau benar, Ranggalawi. Kita harus berjuang keras untuk mengakhiri kekuasaan Jaya Katwang yang disalahgunakan bersama kaki tangannya. Tapi kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bergabung, harus bersatu, kita harus bergerak bersama-sama sesuai dengan bendera yang dikibarkan Gusti Sanggrama Wijaya. Nah, bagaimana Kamandanu? Coba, aku ingin mendengar pendapatmu. Ampun, Gusti Lembusora. Hamba masih belum bisa menemukan alasan-alasan yang kuat. Mengapa harus menumbangkan kekuasaan Prabu Jaya Katwang? Kau ini bagaimana Kamandanu? Jelas Jaya Katwang itu raja sewenang-wenang. Dia dan kaki tangannya menindas kehidupan rakyat jelata. Di sepanjang perjalananmu dari lereng Arjuno menuju desa Majapahit ini, apa saja yang kau lihat? Ampun, Gusti Rangka Lawi. Barangkali hamba hanya melihat diri hamba sendiri. Karena itu hamba tidak bisa melihat yang lain lagi. Kalau kau belum melihatnya, kau harus melihatnya. Itu penting. Perjuanganmu akan sia-sia. Paling tidak untuk dirimu sendiri. Kalau kau tidak tahu apa dan siapa yang kau perjuangkan. Paman Lembusora baru saja menjelaskan. Bahwa raja dan rakyat itu adalah dua unsur yang harus melebur menjadi satu Kamandanu. Gusti dan Kawulo. Kawulo dan Gusti. Dua unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan seenaknya. Gusti tidak ada artinya tanpa Kawulo. Demikian pula Kawulo. Apalah artinya tanpa junjungan atau Gusti. Tapi Gusti yang berbuat seenak perutnya sendiri, yang membuat susah hidup para Kawulo, tidak diperbolehkan berkuasa terlalu lama. Mahkotanya harus segera dicopot. Baju kebesarannya harus segera ditanggalkan. Dan sehingga sana tempat dia bersemayam harus segera ditinggalkan. Raja seperti itu jelas tidak akan mampu membuat negerinya menjadi makmur, menjadi aman, menjadi tentram dan sentosa. Ya, Gusti. Mungkin dalam hal ini, hambalah yang bersalah. Hamba sangat kurang pengalaman. Seharusnya hamba sudah mulai memikirkan hal-hal seperti itu sejak dulu, Kaman Danu. Terlambat tahu jauh lebih bagus, daripada tidak tahu selama-lamanya. Nah, sekarang begini saja, Kaman Danu. Ayo, kau ikut aku. Aku tidak senang membujuk-bujuk orang, Kaman Danu. Aku tidak senang menghasut. Mari kita lihat sendiri. Dengan mata kepala kita sendiri, seperti apa kehidupan rakyat ke diri sekarang ini. Bagaimana? Bagaimana dengan pakaian yang kukenakan sekarang ini, Kaman Danu? Apakah aku masih tetap kelihatan seperti Ranggalawi? Tidak, Gusti. Sekarang ini Gusti lebih mirip dengan seorang petani yang biasa bergaul dengan lumpur di sawah. Bagus, bagus, Kaman Danu. Kalau begitu penyamaran kita berangkali akan berhasil. Kau pun kelihatan seperti seorang pencari kayu bakar di hutan, Kaman Danu. Dan bukan seorang pendekar, kau. Tapi, mengapa kita harus mengenakan pakaian penyamaran ini? Kita akan menyusup ke tengah-tengah rakyat jelata, Kaman Danu. Kita akan melihat sendiri bagaimana kehidupan mereka di sana. Tapi, Gusti, hamba pun sebenarnya juga seorang rakyat jelata. Iya, aku tahu kau seorang rakyat jelata, Kaman Danu. Kau juga biasa hidup di desa. Tapi anehnya kau tidak pernah melihat bagaimana cara teman-temanmu hidup. Apa saja yang kau lihat selama ini, Kaman Danu? Kau ini keterlaluan sekali. Tapi sudahlah, nanti kau akan melihatnya sendiri. Kalau tidak salah di bawah bukit ini ada sebuah desa, Kaman Danu. Kita akan pergi mengunjungi desa itu. Mudah-mudahan ada yang bisa kita lihat di sana. Ayo, Kaman Danu. Setelah keluar dari perbatasan desa Majapahit, Arya, Kaman Danu dan Ranggalawai berkuda menyusuri daerah yang berbukit-bukit. Mereka naik ke atas pinggang gunung penanggungan. Dan sebentar kemudian mereka sudah turun kembali. Menjelang tengah hari, mereka tiba di sebuah bukit. Dan mereka melihat ada desa di bawahnya. Desa itu bernama Desa Sukayatra. Kemudian mereka memaju kudanya menuju ke Sukayatra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan dipimpin oleh Bapak Penghulu Pengadilan yang sudah cukup berpengalaman. Beliau sengaja kita undang jauh-jauh dari Kota Kediri untuk membantu kita menyelesaikan perkara-perkara keadilan yang terjadi di desa Sukayatra ini. Barangkali kalian belum tahu siapa nama beliau adalah Rakyat Daksa Sembah Puja Dewa. Nah, beliau datang ke desa Sukayatra ini dengan dikawal 20 orang prajurit Kediri. Beliau-beliau yang berdiri berjajar di sepanjang halaman inilah prajurit-prajurit Kediri yang gagah dan perkasa. Nah, Bapak Penghulu Pengadilan. Hamba kira cukup sambutan dari hamba sebagai Kepala Desa. Selanjutnya, hamba serahkan pada kebijaksanaan dan mewenang Bapak Penghulu Keadilan. Silahkan. Terima kasih Kepala Desa Sukayatra. Segarang kita langsung saja pada persoalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menangani masalah pencurian. Salah seorang warga desa Sukayatra yang bernama Bapak Wana Ringgit melaporkan secara tertulis bahwa burung kesayangannya telah hilang dicuri orang. Coba, mana yang bernama Wana Ringgit? Hambalah Wana Ringgit, Bapak Penghulu Keadilan. Nah, coba ulangi secara lisan laporanmu di depan warga desa yang lain. Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba memang telah kehilangan seekor burung kesayangan hamba. Burung itu mahal sekali harganya. Di samping memang ocehannya sangat bagus. Dia termasuk burung yang sudah langka. Burung itu bernama Burung Jalak Sewu. Hamba sangat kecewa dan sedih melihat burung hamba itu hilang. Tapi kemudian, hamba melihat bahwa burung itu berada di dalam sangkar marasiluk. Tunggu dulu Wana Ringgit. Kau melihat sendiri bahwa burungmu itu ada di dalam sangkar marasiluk. Ya, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba melihatnya sendiri. Mengapa kau tidak langsung memintanya kembali? Hamba memang tidak langsung memintanya kembali. Hamba bermaksud mencari seorang saksi lebih dulu. Tapi ketika hamba datang bersama saksi hamba, ternyata burung itu sudah tidak ada lagi. Dan marasiluk tidak mau mengakui telah mencuri burung hamba. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, demikianlah laporan yang dapat hamba berikan. Hmm, iya, iya. Siapa yang bernama marasiluk? Coba maju ke depan. Hamba, Bapak Penghulu Keadilan. Hambalah yang bernama marasiluk. Jangan kukuk. Bagaimana tanggapanmu sekarang? Benarkah kau telah mencuri burung kesayangan wana ringgit? Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba tidak mencuri. Hamba menangkap burung jalak sewu itu di kepon belakang rumah hamba sendiri. Ya, ya, ya. Tapi burung itu milikku marasiluk. Semua orang tahu bahwa burung jalak sewu burung yang mahal harganya. Bagaimana kau bisa memiliki burung seperti itu? Hmm? Kau hanya seorang petani gurem. Sedangkan seekor kambing pun kau tidak punya. Apalagi burung jalak sewu. Wana ringgit. Memang aku orang yang miskin. Tapi aku tidak pernah mencuri burungmu. Jadi kau menyangkal tuduhanku. Tuduhanmu itu tidak beralasan. Kalau kau merasa memiliki burung yang mahal harganya, mengapa kau biarkan dia terlepas? Aku tidak membiarkannya terlepas, goblok. Burung itu lepas sendiri. Sudah, sudah, sudah. Sudah, cukup, cukup, cukup. Kalian tidak perlu bertengkar. Aku sudah tahu duduk perkara yang sebenarnya. Marasilu, Kalau kau masih juga ngoceng alor hidul, kau bisa dihukum berat. Ya, ya. Kau harus membantu kelancaran jalannya sidang ini, Marasilu. Baik. Baik, Bapak pengunduh keadilan. Baik. Nah, sekarang dengarlah penjelasanku. Ya. Marasilu. Marasilu memang dianggap bersalah. Hamba menemukan burung itu di kebun belakang rumah hamba sendiri. Hamba bermaksud menjual burung itu. Hamba memang orang larat. Tapi, hamba tidak pernah bermimpi menjadi seorang pencuri. Dia itulah pencurinya. Wana Ringgit itulah pencuri. Dia telah mencuri harta benda kami, rakyat kecil. Dia telah mencuri ternak kami. Dia telah mencuri tanaman yang kami rawat susah payah setiap hari. Tutup mulutmu, Marasilu. Kurang ajar. Lancang sekali bicaramu. Kau jangan merasa dirimu baik, Wana Ringgit. Semua orang tahu siapa kau. Kau tengkulak. Kau penipu. Kau menjerat warga desa Sukayatra dengan hutang-hutang yang berbunga besar. Kau itulah sebenarnya pencuri tengik. Saya tanah alas kau, Marasilu. Kuhajar kau. Jangan main kertak sambal, Wana Ringgit. Sebelum kau memukul, akulah yang akan memukulmu lebih dulu. Terima kasih telah menonton. Wana Ringgit kelihatan marah sekali. Demikian juga Marasilu. Tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa Marasilu akan menyerangnya. Halaman rumah kepala desa Sukayatra menjadi ribu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Marasilu, salah seorang warga desa Sukayatra yang miskin dan melarat itu? Keputusan apakah yang akan dijatuhkan Bapak Penghulu Keadilan? Dan bagaimana sikap Arya Kamandanu yang melihat peristiwa itu bersama Rangga Lawi? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.